ya halo guys balik lagi di video gua thank you yang udah subscribe yang udah nanya-nanya ya kali ini gua bakal apa namanya jawab lagi pertanyaannya dari sekali ini dari Bro Rizky Alvian yaitu bang kenal pot abang kok diganti standar lagi kenapa jawab di video ya Bang biar lebih tahu bagi ilmu ya Bang oke jadi gini buat Bro Rizky Alvian ya thank you banget ya udah nanya-nanya oke jadi ini gua alasan gua ya diganti kenal pot standar lagi oke baiklah let's go hari ini cuacanya panas banget sumpah gila menyengat ini kayaknya sorenya mau hujan kita jalan oke Bro Rizky jadi kenapa-kenapa gue diganti standar lagi yang pertama itu alasan gue karena motor ini buat harian yang pertama itu yang kedua kenal pot gue itu penyok penyok karena tanggul ya udah berapa kali penyok tuh sebenernya belum gua benerin ya dan hasilnya juga suaranya jadi cempreng gitu gua belum sempet benerin ke bengkel kenal pot tapi nanti bakal gua benerin sih jadi sebenernya bedanya itu apa ya kalau kenal pot standar kan settingan standar ya balik lagi ke standar semua ya jadi menurut gua untuk saat ini gua nggak berani geber-geber motor ya karena kasihan juga sih mesinnya karena settingannya standar ya ya udah lebih irit juga sih kalau buat harian ya kalau menurut gua daripada gua pakai kenal pot racing tapi bedanya dikit sih kalau bisa di apa namanya bedain tapi nanti gua bakal bikin videonya kan pertama udah pernah ya gua bikin video konsumsi bahan bakar gua yang pakai motor standar nah nanti gua bikin video yang pakai kenal pot racingnya deh biar lebih tahu paling ini gua paling mentok tuh di RPM 7000 aja ya nggak berani 8000 gitu nggak paling gua bawa motor kalau gue nganterin orang ke perumahan ataupun gua lagi ngelewatin jalan yang banyak tanggul gitu nggak khawatir nah kalau gua nganterin orang ke perumahan ataupun gua lagi ngelewatin jalan yang banyak tanggul gitu nggak khawatir Kena-kena gitu kan Soalnya ini gue pendekin Ini gue pendekin Sekitar 15 gitu deh 15 Derajat Bukan derajat sih 15 apa ya hitungan ya Centi Millimeter apa ya Gue lupa Pokoknya yang pendekin sih temen gue ya Dia kayak diukur dulu gitu Yaudah langsung pendekin Sebenernya ini buat settingan Setang Racing ya Pake setang racing Racing variasi gitu Tapi gue copot Sayang juga sih buat harian Gue soalnya udah matahin setang ya Pas lagi Keres gitu Di sentul kecil Tapi enaknya kalo setang standar itu Gak begitu pegel ya Gak begitu pegel buat harian dan Ya pas gitu ya Gak terlalu jauh juga Sama badan karena gue selalu bawa tas Kalo misalnya buat Kemana-mana gitu kan Tapi lebih enaknya sih emang Kenapot racing Kenapot Eh kenapot racing Setangnya racing juga Jadi racing banget gitu ya Racing look Buenjir Stuck gitu Macetnya Sabar bos Sabar Emang sih panas banget gila Hari ini Yaudah lah ya Dikasih panas Ngeluh gue Dikasih hujan Gak ngevlog Mau vloger macam apa gue Yaudah lah ya Jadi Gue nyeberang dulu Sebentar Anjir Mau berantem tuh Hajar bu Gak tau dia The power of mak-mak Gue kemarin liat di youtube ya Sama di instagram liat Mama gitu ngomel-ngomel Gokil sih Ngomel-ngomel Sama polisi ya Di cakar gitu Gila polisi aja takut Sama mama gila Yalah mama dilawan Oke balik lagi ke pembahasan Jadi Kenapa gue ganti Kenalpot racing itu ya Alasannya tadi Yang pertama Gue bahas lagi Karena Kenalpot Motor ini buat harian Biar agak lebih Apa ya Lebih irut ya Jatohnya sih gue ngejarnya gitu Emang bener sih Itu keliatan banget ya Maksudnya Perbedaannya emang Kalau gue itu bisa ngerasain banget Gak tau kalau kalian ya Itu Terus yang kedua Kenalpot gue emang lagi rusak Kenalpot DBS gue Pertama gue pake Waktu itu pake jari-jari Terus jari-jari udah bosen Yaudah Karena gue sering Apa namanya Sering turing Dan sering turun-turun Fun race gitu Yaudah gue pake Yang standar lagi Velg Velg standar Rengsing Wah anginnya agak kenceng ya Semoga suaranya Gak ada suara angin ya Yang pasti Yang pasti Apa ya Kalau kenalpot racing tuh enak ya Suaranya itu loh Suaranya Renyah gitu ya Renyah banget Daripada yang standar Tapi yang standar ini Lebih adem kan Kalau mau didengerin di vlog gue ini Kan pasti adem banget ya Ntar gue cobain Pake kelompot racing Biar kalian Biar Kalian bisa Merasakan Renyahnya juga Tapi gue gak buru-buru juga sih Maksudnya Pas lagi sempet aja Terus Gue sekalian bikin videonya Pas lagi Bentar-bentar kelompot gue Wow Licin men Terus Enaknya kenalpot racing itu Apa ya Kan Kalau lewat Gang-gang gitu ya Gue pernah sekali ya Kenapa gue Balik lagi kenalpot standar Karena komplek Eh komplek Deket rumah gue itu Agak Apa ya Orangnya agak-agak suka Sama motor yang berisik Itu Gue heran deh Bener Karena gue sering pulang malem ya Kadang suka malem Abis kopdar Ataupun gue lagi Dari mana gitu kan Balik ke gang Balik ke deket rumah gue Gila Agak ngeri juga sih Kalau misalnya gue Pake Racing ya Tapi Ngaruhnya sih dikit ya Kalau Dua tak Tapi ada aja Gak suka gitu ya Yaudah lah ya Gue pake Sementara gue pake Sementara gue pake Ini dulu nih Kenalpot standar Kalau buat di jalan raya ya Gue belum pernah sih Ke tilang kenalpot Tapi di video gue Udah gue tanya tuh Di video gue Udah gue tanya Kenalpot racing itu Kena tilang apa enggak Kata polisinya tergantung Apa namanya DB apa DB apa Nggak ngerti gue Hitungan DB nya Yaudah lah ya Padahal kalau Ninja Dua tak tuh Nggak bakal kedengeran Berisiknya sih Kalau nggak digeber Banget sih Nggak kayak Empatak kan Bacotnya juga Pasti Ya gitu-gitu doang Mungkin itu aja ya Oke thank you Yang udah Nanya-nya di video gue Ataupun di komen Silahkan ada yang Gue nanya lagi Boleh Pasti gue jawab Always Always Gue respon Entah itu lewat komen Ataupun lewat video Yang bagus Yang bagus pertanyaannya Bakal gue bikin video Kayak gini ya Oke Kalau mau follow Social media gue Ada di sebelah Atas ini Di pojok kanan Kalau dari sini kanan ya Kanan sini-sini Instagram gue boleh Follow Ataupun Twitter gue Facebook juga ada Lagi bikin gue Facebook Boleh Tapi nanya-nya Di komen aja sih Di video aja Karena kalau misalnya Di Apa namanya Di social media Gue juga jarang buka sih Jarang-jarang Gue update juga Tapi Insya Allah Gue update ya Sesempat mungkin Anjir Ini depan gue Container Ada sampah di atas Kontainer Oke Hope you like it Semoga Jawaban yang tadi Bisa membantu Agan Menambah wawasan aja Oke See you in the next video Goodbye Everybody Bye 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 Bye